Intro Gibran tak perlu dibela Sutrisno Pangaripuan Aksi cari muka kepada Presiden Jokowi dan keluarganya masih terus berlanjut Kali ini giliran elit politik amatir pengurus parpol maupun relawan Jokowi tiba-tiba seperti baduan suara membela Gibran Raka Buming Raka putra sulung Jokowi wali kota Sulu Reaksi cepat tersebut dipicu dan dipacu pernyataan Panda Nababan politisi senior PDIP dalam diskusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang kemungkinan perubahan batas usia Presiden di bawah 40 tahun Panda menyebut Gibran belum pantas maju di Pilpres 2024 Gibran masih ingusan harus banyak belajar di dunia politik Gibran seharusnya mengikuti sang ayah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai capres 2014 Panda juga tidak setuju jika Gibran maju sebagai jawab pres mendampingi Prabowo dengan Prabowo mendapat dukungan Jokowi nanti anak itu besar kepala masih belajar dululah dia butuh proses panjang seperti bapaknya gak langsung ujuk-ujuk kayak gitu kayak dinasti saja tutur Panda nama Gibran menjadi perbincangan selepas menerima kunjungan menhan Prabowo Subianto buntutnya Gibran dipanggil di PP-PDIP saya cuma anak kecil tidak tahu apa-apa jangan pada panik begitu loh kata Gibran wali kota Solo itu menyatakan sedang tidak bermanufur politik meski berada pada lokasi dimana para relawannya menyatakan dukungan kepada Prabowo menjamu menhan Prabowo adalah kewajibannya sebagai kepala daerah pernyataan Gibran anak ingusan oleh Panda ditanggapi para elit politik amatir dari tingkat pusat hingga lokal dari elit parpol ormas elit relawan Jokowi rame-rame membela Gibran semua mengarahkan telunjuk kepada Panda seakan mendapat mandat amarah mewakili Gibran para kelompok suka baperan itu juga menjadi ahli tafsir pernyataan Panda Panda pun dibuli Panda sebagai politisi sekaligus wartawan senior yang merekam berbagai peristiwa sejak zaman Orde Lama seperti difonis bersalah mereka tidak malu menyerang Panda agar dianggap loyal dan setia berjasa kepada Gibran Kongres Rakyat Nasional Kornas sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan pertama bahwa Gibran sendiri mengaku dirinya sebagai anak kecil dalam politik maka pernyataan anak ingusan Panda sama dengan pengakuan Gibran Panda tidak bermaksud melecehkan kehormatan Gibran sebagai wali kota Solo Panda mengurekan bagaimana proses menjadi pemimpin yang dilalui Jokowi kedua bahwa setiap orang yang sedang berada pada jabatan publik memiliki konsekuensi siap dikritik oleh siapapun maka Gibran tidak seharusnya dibela dan dipuja berlebihan para politisi amatir tidak perlu cari muka berlebihan kepada Gibran hanya karena disebut Panda anak ingusan Panda dan Gibran itu memiliki hubungan politik sebagai sesama warga banteng relasinya senior dan junior atau bahkan antara orang tua dan anak maka keduanya pasti memiliki cara untuk membahas dan mendalami makna istilah anak ingusan dalam rumah mereka bersama PDIP ketiga bahwa para politisi amatir lebih baik belajar lebih giat lagi agar tidak hanya mampu menjadi pembela dan pemuja Gibran pembelaan dan pemujaan berlebihan tidak baik bagi Gibran benar kata Panda bahwa pemimpin yang dibela dan dipuja berlebihan akan membuat pemimpin tersebut besar kepala pemimpin justru harus lebih banyak dikritik agar lebih matang dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan pembelaan dan pemujaan membabi buta justru akan menjerumuskan Gibran seperti para pemuja yang hendak menjerumuskan Jokowi saat mengusulkan jabatan presiden tiga periode keempat bahwa Gibran ternyata tidak ambil pusing dengan pernyataan seniornya Panda Gibran justru mengaku masih perlu banyak belajar di kancah politik ya terima kasih untuk masukannya dari para senior partai saya memang perlu banyak belajar seperti yang dikatakan Pak Panda selaku senior partai kata Gibran di Balai Kota Solo 29 Juni lalu kelima bahwa kecenderungan elit politik miskin ide gagasan dan program politik ternyata tidak hanya menyasar para politisi senior politisi junior juga terjangkit virus Baper reaktif suka asbun hampir semua elit politik mempertontonkan akrobat politik kosong kering dari hal-hal strategis semua hanya sekadar aksi dan reaksi jika politisi senior terprovokasi rumor Denny Indrayana maka politisi junior dan amatir bereaksi pada kuyonan anak ingusan Panda Kornas mengajak seluruh elit politik untuk membangun tradisi intelektual dalam kontestasi politik menjelang pemilu 2024 mengutamakan pertengkaran ide gagasan dan program politik sesuai kebutuhan dan kepentingan rakyat Terima kasih telah menonton!